Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob untuk meningkatkan kunjungan pariwisata di Indonesia Maka Indonesia membebaskan visa kunjungan wisatawan untuk 13 negara Bagaimana Om Bob menggaris poin masalah ini? Ya memang negara itu sekarang kan perlu income ya Di visa ya Nah hampir seluruh dunia itu sekarang Negara-negara itu menggalakkan wisata Jadi mereka termasuk Indonesia itu mengharapkan Banyak turis dari luar negeri Turis asing ya Itu masuk di Indonesia Karena dia akan spend dolarnya untuk di Indonesia Penginepannya, beli souvenirnya Terus transportasinya dari satu kota ke kota Daerah satu ke daerah dua dan sebagainya Jadi kalau gak salah itu Pendapatan negara dari turisme itu Sudah menjadi dua atau tiga urutan yang terbesar Yang terbesar memang selama ini masih penjualan migas ya Nah sekarang pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan bebas visa Cuma 13 negara Ya kita gak tahu kenapa kok Cuma 13 negara ini Ini kan di Asia Tenggara Mulai dari Brunei, Filipin, Thailand, Malaysia, Singapura dan begini ya Yang deket-deket sini Nah kita gak ngerti politik ini bagaimana Kenapa kok cuma 13 Padahal sebelum covid Itu ada 169 negara yang diberikan fasilitas bebas visa Oleh Indonesia Ya Nah itu kan luar biasa ya Artinya itu kan memang turisnya datang Sayang ada covid Ya jadi ketentuan visa ini dirubah lagi Sehingga ada yang namanya Visa on arrival V-O-E Ya Nah sekarang pertanyaannya Kalau kita bandingkan Thailand Thailand itu Kalau gak salah ya Ini dia punya pendapatan devisa dari turisme itu Nomor satu disana Ya Nah kita kan harus ikut-ikut dia dong Kenapa turisnya setahunnya itu bisa Sampai 50-60 juta Ya Indonesia 20 jutaan Ya lah Sekarang kenapa bisa seperti itu Ya padahal Pemandangan atau kebudayaannya Indonesia Jauh lebih banyak Ya Ternyata Thailand itu memberi fasilitas bebas visa Itu hampir seluruh dunia Negara-negara dunia itu bebas visa Untuk masuk ke Thailand Ya Ya lah Indonesia ini sangat hati-hati ya Kenapa kok hanya 13 Ya 13 pun ini Tidak ada Yang dari wilayah Tiongkok Ya Nah padahal Turis dari Tiongkok itu Di seluruh dunia sekarang itu nomor satu Ya Terlalu banyak orang Tiongkok yang keluar Untuk berwisata Nah kenapa ini tidak dijaring Ya Apa bedanya Gitu loh ya Jadi harusnya itu Kalau memang mau Asia ya Tiongkok itu harus diajak Ya karena dia memang Turismenya Turisnya dari sana yang keluar ke Indonesia Itu juga akan banyak sekali Ya kemarin contohnya di Bali Di Bali itu turis Masuk dari Tiongkok itu juga Paling banyak Ya jadi sungguh Sayang kalau Politik Pemerintah untuk membuka Bebas visa itu Tidak berjalan dengan baik ya Sekarang kalau kesannya Cuman 13 negara ini Itu ya kesannya itu Cuman main-main ya Tidak serius Ya Cuman untuk publicitas saja Kalau Indonesia Sekarang sudah Bisa bebas visa ya Padahal Turisme itu yang mau Berkunjung ke negara itu Kalau Harus pakai visa Itu biasanya memang Ada sedikit hambatan Ya Karena Harus melalui waktu Kan pakai prosedur Mengajukan permohon visa Setelah itu masih ada biayanya Ya ini kan jadi susah Ya padahal Indonesia Kemarin sudah mengeterapkan Yang namanya Pajak turisme kan Ya Bagi turis-turis yang datang Dia sehari Harus dipungkut berapa Itu yang mungkut Sepertinya hotel ya Seperti Negara-negara lain sih Juga begitu Di Malaysia Kalau kita ke Malaysia Juga ada Pajak turisme Jadi Semua orang asing Yang datang Kena pajak Namanya pajak turis Ya itu wajar saja Ya Tapi itu kan juga Merupakan pendapatan Ya Jadi sepertinya Bebas visa itu Harus dibuka lagi Ya Toh dulu Sudah 169 Kenapa sekarang Cuman 13 Ya Jadi ini nanggung Kalau memang Yang turisme itu Merupakan sumber Pemasukan di visa Yang besar Ya ini harus Ditambah Ya Ya jadi Sudah sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Omong dikit Tapi nyelekit Bersama Om Bob Jika Anda suka dengan channel ini Jangan lupa Subscribe Like Dan komen returns Terima kasih